Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Ade guys Hari ini aku mau ngajak kalian explore di Bangkok menggunakan bus elektrik terbaru di Bangkok dan ini gratis guys Jadi gimana caranya kita menggunakan elektrik bus ini dan kemana aja rutenya pastikan kalian catat baik-baik dari awal aku berangkat sampai nanti aku pulang Aku akan bawa kalian ke 4 floating market ataupun pasar apung yang ada di Bangkok dan ini semuanya gratis untuk datang ke sini Simak terus video ini sampai habis, so let's go guys Oke guys, kita udah nyampe di MRT Silom Jadi dari sini, dari MRT manapun kita bisa menuju ke MRT Bangkunon Yang ada di agak di utara, agak jauh sebetulnya kalau dari Silom Tapi ya ini MRT yang paling terdekat dari daerah sini Jadi dari sini kita mau beli tiket dulu untuk ke Bangkunon Station Oke guys, jadi kita udah beli Kita naik itu ya, apa namanya, token untuk ke Bangkunon Station Nah dari sini, itu kita naik MRT dulu Lewat platform nomor 1, nanti transit di Tapra Station ya Kita udah nyampe di Tapra Station ya, MRT Terus kita transit dulu, keluar dari MRT tadi kita langsung ke platform 4 Langsung ke Bangkunon Station Oke guys, kita udah nyampe di Bangkunon Station Sekarang lumayan cepet ya, nggak nyampe 20 menit juga kayaknya ya Nah dari sini Bangkunon Station ini kita langsung exit nomor 3 Dari situ nanti kita langsung nunggu elektrik busnya Kita langsung ke bawah aja guys Oke guys, kita udah di tempat nunggu bus elektriknya ya Ini agak berisik karena memang disini agak banyak transportasi gitu yang lewat Nah disini itu memang jadwalnya dari jam 9 pagi sampai 16.30 atau jam 4.30 ya Nah ini pas banget bener-bener di bawah MRT Disini kalian bisa lihat ya ada jadwal busnya dan juga rutenya Jadi kita sekarang di MRT Bangkunon ini akan menuju ke floating market pertama Yaitu floating market namanya Songklong floating market Nah kita lagi nunggu bus elektriknya Jadi ini karena gratis jadi harus mengantri ya guys Oke guys, jadi ini tadi-tadi kita udah berhenti ya Tadi pemberhentian pertama ternyata dia di Wat Talingshan Jadi kayak temple gitu Aku nggak berhenti disana karena memang tujuannya bukan disitu Nah pemberhentian kedua ini ada di Talingshan floating market Jadi ini kita udah nyampe ya dekat dengan floating market namanya Talingshan Jadi kita mau explore tempat ini dan cari makan pastinya guys Kuliner Nah sepanjang jalan ini guys yang tepi-tepi ini Ini banyak cafe-cafe ya Jadi kalau kalian datangnya ke pagian bisa sarapan dulu Nyari-nyari kopi gitu Nah baru kita jalan lurus ke depan Nah disanalah floating marketnya itu orang-orang udah ramai banget Terus ini di depannya banyak tanaman ya bibit tanaman Bagus-bagus masih hijau buah-buah juga banyak Ada beras organik Wah ini cantik-cantik banget ya Mekar-mekar bunga-bunganya Warni-warni Ini gula merah ya Gula merahnya sini Gula kelapa ya Aku udah pernah sih sebetulnya buat video yang ada disini Talingshan floating market Cuman kali ini aku ngajak kaliannya pake free electric bus ya Jadi gak perlu bayar banyak untuk datang kesini Tuh ada buah-buahan banyak banget Ada strawberry Ada alpoka Tuh macam-macam buah ada disini semua Wah ini ada sawo guys Sawo Thailand ya Dia lonjong-lonjong kayak gini Dan masih keliatan muda banget Ijo gitu Jadi gak yang coklat banget kayak di Indonesia Tuh ini buah-buahnya segar banget Ada jambu air juga Ini mango sticky rice-nya murah guys Cuman ada yang 30 baht ya Terus ada yang 50 baht Oh iya ada yang durian nih guys Duriannya ya ada yang utuh ya Dan juga ada yang udah dibenyek-benyekin gitu Mini-mini sticky rice ya Dibungkusin kecil-kecil banget ini Lucu banget deh ini Ini ada gak tau nih Kayaknya iya gula Oke guys kita mau nyobain Koton namun Nah ini tadi yang aku shoot tadi ya Dia ada sticky rice juga Terus ada gula putih Sama ternyata jengkrut Nangka ya Ini dikasih es ternyata Dan ini murah Cuman 20 baht aja Ini dessert ya Termasuk salah satu dessert Murah meriah Ini bisa banget loh Sebetulnya bikin di rumah Sticky rice doang sama es Gitu ya Kita cobain ya Bismillah Apa ya Jadi dia kayak ciwi-ciwi Sticky rice-nya Tapi gulanya gak terlalu manis Karena tadi ada es batunya ya Udah cair gitu Segar ini Jadi kayak Ya kayak makanan berbuka puasa gitu loh guys Ada es-es batunya Terus ada Tapi ini gak pake cendol Dia pakenya Ini nih Sticky rice yang udah dibentuk kecil-kecil Nih telaten banget ya Bukus kecil-kecil Pake daun Terus ini juga jumlahnya kayaknya ada mungkin Lebih dari 10 nih Sticky rice-nya Cocok ya kalo dinikmatin Pas siang-siang hari kayak gini ya Iya mungkin lagi panas Makan ini Sudur banget Ini sampai di bagian luarnya juga masih banyak banget ya Yang jualan tuh Dari minyak urut Ada juga souvenir Makan berat Dessert Semuanya ada guys Dan disana juga Ini ya Ada tempat duduk gitu Nah ternyata di tengah-tengah tempat ini guys Itu ada tempat musik tradisional ya Jadi mereka tuh bawa sendiri Alat-alat musiknya Ada gendang, ada gitar Macam-macam Nah disini tempat orang menyaksikan live music Tradisional music dari sini Nah kita jalan lagi ke belakang sana Itu ada tempat makan ya Ada grill seafood Macam-macam ada disana semua guys Nah ini dia jualan cendol Di atas perahu itu guys Seger banget ya Duduk disini sambil makan cendol Tuh Tuh guys pada ngasih makan ikan-ikannya ya Gede-gede banget ikannya Wow Kaling can Ini yang ikan-ikan asap Iya ikan asap Pakai garam ya Bungkus pakai garam Ini suka anakku sih Oh ini ternyata ikannya beda guys Ada yang dari laut Ada yang dari sungai ini ya Jadi gak semuanya dari sungai Kereta api lewat Di atas Mantep banget tadi Udah kayak mau ngelindes kita aja Next destination kita mau lihat Kemana lagi kita akan diajak Sama bis elektrik itu ya guys ya Yuk kita langsung kesana Masuk ke bis elektrik ini ya guys Ke destinasi selanjutnya Kita pilih duduk di depan-depan Dia bisa ngeliat kemandangan Karena Iya iya Seru banget deh Bisa lihat langsung Suasana di depan kita gimana ya Dan AC-nya Langsung di atas Jadi adem Ngadem dulu sebelum sampai Floating market berikutnya Di Klom Latmayom ya See you next Oke Finally kita udah nyampe di Klom Latmayom Floating market guys Ini kalau yang disini Aku belum pernah sama sekali Jadi kita explore bareng-bareng Dan kita lihat Sama-sama apa aja isinya Di pasar ini ya Kayaknya sih seru Karena lumayan rame juga Ternyata disini Gak cuma di Taling Chan tadi ya Yuk kita explore guys Oh ada lagi disana Di dalam nanti Oh itu masak-masaknya juga ada Di dalam Sangat Terima kasih telah menonton 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 Dan kita hari ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton